KONSTITUSI APOSTOLIK MISALLE ROMANUM PELAYAN TERTABIS Uskup, perayaan ekaristi yang sah dipimpin oleh uskup. Jika seorang uskup hadir dalam suatu perayaan ekaristi, maka uskuplah yang memimpin perayaan ekaristi tersebut. Sedangkan para imam mendampingi uskup sebagai konselebran. Jika seorang uskup tidak dapat memimpin perayaan ekaristi, maka ia dapat menugaskan imam-imam. Hendaknya liturgis sabda dan memberikan berkat akhir misah tetap menjadi bagian uskup. Imam, yang telah ditabiskan oleh uskup dapat memimpin perayaan ekaristi. Diakon, sejak zaman para rasul, jabatan diakon sangat dihormati di dalam gereja. Berkat tabisan khusus yang ia terima, ia menduduki urutan pertama sesudah imam. Tugas orang diakon diantaranya membantu imam, membacakan injil, kadang-kadang menyampaikan homili, menyampaikan doa umat, membagi komuni, menyiapkan altar dan bahan persembahan. Pelayan-pelayan khusus yang dilantik Prodiakon atau pelayan komuni adalah orang yang bertugas membantu imam membagikan komuni dalam perayaan ekaristi. Prodiakon biasanya dilantik oleh pastor paroki. Prodiakon membantu kelancaran pembagian komuni kepada umat agar lebih cepat. Akolid atau misdinar disebut juga ajuda atau putra-putri altar. Tugas akolid atau misdinar adalah melayani imam dalam perayaan ekaristi. Kamu bisa menjadi misdinar asalkan telah menerima komuni pertama. Lektor atau lektris adalah petugas yang membacakan kitab suci pada perayaan ekaristi atau ibadat-ibadat lainnya. Lektor adalah sebutan untuk petugas laki-laki dan lektris sebutan untuk petugas perempuan. Kamu bisa menjadi lektor atau lektris setelah kamu mahir membaca. Tugas-tugas lain Pemasmur adalah orang yang bertugas menyanyikan masmur antar bacaan. Dia melaksanakan tugasnya setelah lektor membacakan bacaan pertama. Paduan suara atau kor adalah sekelompok orang yang bertugas menyemarakan perayaan ekaristi dengan nyanyian. Paduan suara atau kor biasanya dipimpin oleh seorang dirigen. Semua yang ditentukan untuk paduan suara juga berlaku untuk para pelayan musik lainnya, khususnya organis. Kalau tidak ada paduan suara, solislah yang harus memimpin nyanyian-nyanyian dan jemaat mengambil bagian sebagaimana mestinya. Pelayan-pelayan berikut juga turut melaksanakan tugas liturgis. Koster Dengan cermat mengatur buku-buku liturgis, busana liturgis, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk perayaan misa. Komentator Kalau diperlukan Komentator bertugas memberikan penjelasan dan petunjuk singkat kepada umat beriman agar mereka lebih siap merayakan ekaristi dan memahaminya dengan lebih baik. Kolektan Adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang kolekte Kolekte adalah sumbangan sukarela dari umat untuk pembangunan dan kebutuhan gereja. Pembawa Persembahan Adalah orang yang mewakili umat mengantar persembahan ke altar pada waktu persiapan persembahan. Persembahan biasanya berupa roti, anggur, buah-buahan, bunga, dan lilin. Petugas Persembahan biasanya bergantian Penyambut Jemaat Penyambut Jemaat